Pemeriksaan spirometri Definisi spirometri, suatu prosedur pemeriksaan yang memiliki alat spirometri yang bertujuan untuk mengukur ventilasi, yaitu mengukur volume stetik dan volume dinamik paru. Tunjung pemeriksaan, menilai status faal paru, normal, restriksi, obstruksi, dan campuran, menilai manfaat pengembatan, memantau perjalanan penyakit, menentukan prognosis, dan toleransi tindakan bedah. Indikasi pemeriksaan, setiap keluhan sesak, penderita asma stabil, FOK stabil, evaluasi penderita asma tiap tahun, penderita PPOK tiap 6 bulan, penderita yang akan dianestesi umum, Pemeriksaan pekerja, pekerja dengan risiko terpapar zat kimia, pemeriksaan berkala pekerja. Kontraindikasi pemeriksaan, absolute tidak ada, relatif itu kondisi akut yang dapat mengaruhi pemeriksaan seperti fetigo, muntah, dan lain-lain, nemotisis, nemotorax, Setiap bedah, abdomen, thorax, dan mata, infok miokan akut dalam setempat bulan terakhir, dan atau angina tidak stabil. Pemeriksaan, persiapan pemeriksaan fauparu, teknisi, pasien, alat, dan ruangan. Persiapan teknisi, terlati, mengerti, teknis, prosedur, dan tujuan, dapat menilai hasil, mencuci tangan sebelum, dan sesudah pemeriksaan. Persiapan pasien, anonisasi terinci, identitas, usia, ras, riwayat, penyakit, atau pengobatan, pengukuran tinggi badan, berat badan, aktivitas atau kondisi yang harus dihindari. Sebelum pemeriksaan, berokok 4 jam, konsumsi alkohol 4 jam, alat yang fisik 30 menit, makanan mungkin kenyang 2 jam, mengenakan pakaian dan atau jalanan ketat selama pemeriksaan, pasien mendapat penjelasan mengenai tujuan prosedur pemeriksaan. Persiapan alat dan ruangan, timbangan, pengukuran tinggi terkalibrasi, nose clip, wood piece, disposable, spiro filter, spiro meter terkalibrasi, Kalibrasi internal dan eksternal, seberuangan 25 derajat celcius, dan menghasilkan data pasien. Manoeuvre SVC, slow vital capacity Manoeuvre FVC, force vital capacity, FVC1, FVC, FVV1, dan FV1%. Teknik pemeriksaan, SVC, slow vital capacity, atau VC manoeuvre Vital capacity merupakan jumlah udara yang dapat di ekspirasi maksimal Setelah inspirasi maksimal, diukur dalam meter, pemeriksaan SVC dilakukan dalam posisi berdiri Dan sebaiknya dilakukan sebelum pemeriksaan FVC dilakukan Posisi dagu dan leher saat melakukan manoeuvre harus benar Yaitu berdiri tegak dengan leher menghadap ke depan, sedikit mendongak Teknik pemeriksaan, VC manoeuvre, pasien diminta untuk memasukkan mouthpiece ke dalam mulut dan menapas secara normal Inspirasi dan ekspirasi biasa, sebanyak 3 kali sesuai dengan instruksi pemeriksa Setelah steady state, kemudian pasien diminta untuk menarik nafas dalam-dalam Dan menghembuskannya secara maksimal Terus dihentikan setelah ekspirasi maksimal berakhir Atau subjek tidak dapat melanjutkan pemeriksaan Jumlah manoeuvre dalam 1 kali pemeriksaan yang disarankan adalah 3 kali manoeuvre dan maksimal 4 kali manoeuvre FAC, Force, Vital, Capacity, Manoeuvre Derapa 3 fase penting dalam manoeuvre pemeriksaan FAC yaitu Inspirasi maksimal, ekspirasi cepat dan maksimal Ekspirasi komplit sampai end of test, AOT Parameter yang dirilai adalah FAC, Force, Vital, Capacity FFA1, Force, Expiratory Volume in 1 Second FFA1 per FAC, FFA1% PEF, Expiratory Flow, FEF 25-75% Force, Expiratory Flow 25-75% Minimal 3 manoeuvre, maksimal 8 manoeuvre FFAC manoeuvre pasien diminta untuk memasukkan mouthpiece ke dalam bulut Dan menarik nafas maksimal secara cepat Dan kemudian menghempuskan secara cepat dalam 1 kali usaha Sampai tidak ada udara lagi yang dapat dikeluarkan Berikan instruksi dengan benar, tepat dan bersemangat Sampai manoeuvre berlangsung Manoeuvre dihentikan bila ekspirasi telah maksimal Atau subjek telah melakukan ekspirasi lebih dari 10-6 detik Dan arti tidak dapat melanjutkan pemeriksaan FFC, Force, Vital, Capacity atau Fat, Capacity, Vital, Paksa, KVP Volume maksimal yang didapatkan dari ekspirasi tunggal yang kuat dan cepat FF1, Force, Expiratory Volume in 1 Second Volume udara yang di ekspirasikan dalam 1 detik pertama FF1 atau FFC, FF1% Spirogram, FF1 dan FF1 Contohnya volume time, curve, lap, and flow volume curve Lalu kriteria penerimaan, acceptable atau valid Menurut hasilnya ini permuaan uji harus baik, cepat, tidak ragu-ragu Graphic flow volume memiliki puncak 1 buah Readually slow dan peperiksaan selesai Waktu ekspirasi minimal 3 detik Terbebas dari artefak Batu, falsafak, atau penutupan Glotis, kematan mapis, meniup lebih dari 1 kali Dan kebocoran Kriteria reproducible atau reproducible Ditentukan setelah didapatkan 3 manuver Yang memenuhi kriteria acceptable Dinyatakan reproducible bila 2 manuver dengan nilai terbesar Memiliki perbedaan volume absolute kurang dari 5% Atau kurang dari 60 ml Untuk nilai FFC dan FF1 Ini yang lebih besar Contoh seperti ini Ini yang pertama ini tidak reproducible Tidak acceptable Kalau ini tidak reproducible Karena tidak melandai berhimpit Kalau ini melandai berhimpit Namun ini masih acceptable Karena dia Di titik awal berhimpit Nah ini contoh yang baik Di awal berhimpit Dan di akhirnya juga berhimpit Reproducible dan acceptable Jadi interpretasi hasil Jadi yang kita perhatikan itu Kalau misalnya sebenarnya MES Nilai prediksi normal Sesuai standar mesin Measurment prep Kita lihat FFC Percent prep FF1 per FFC 77.42 Jadi ini lingkah pertama Nilai FF1 Persen Jika kurang dari 75% Maka Lihat FFC FFC kurang dari 80% Maka campuran Obstructive R atau Restrictive R atau S atau B Restrictive R atau S atau B Kalau FF1 Langgung restriksi Bisa dari paru Pleura Mediastinum tulang Defragment Dan otot Atau serap Kalau paru Bisa terjadi Fibrosis atau Lektasis tumor Paru Memonia Atau Bula Sementara pada Pleura Itu evosi Pleura Nemotorak Tumor Pleura Atau Fibrosis Pleura Mediastinum bisa Terjadi tumor Cardiomegali Atau evosi perikat Tulang Itu bisa Pectus Excavatus Pectus Carinatum Fructur Iga Cephasis Atau Skoliosis Pada Diafragma Biasanya Ada airnya Diafragmatica Lumpur Diafragma Asites Atau Hamil Otot dan Serap Biasanya Ada biastenia grafis Dusin muskular Atau Disrupt Timur Obstruksi Bisa Asma Bronchial PPOK Bronchitis Tumor Menangkan Seluruh Napas Atau Benda Asing Obstruksi Berarti Perlambatan Alian Udara Ekspirasi Contoh Asma Perbandingan Bronchial Dengan Normal Untuk Interpretasi Spirometri Berbasis Okubasi Indikator Awal Adanya Kelainan Atau Deteksi Dini Temuan penurunan Sebanyak 5% Dari populasi Merupakan Tanda Penting Penurunan Evaluasi Respiratory Protection Program Medical Surveillance Pada Pengecekan Berkala Kelainan Dikerja Pada Jenis Kekajaan Spesifik Kekajaan Yang membutuhkan Kadiorespirasi Yang baik Seperti Ruang Hampa Udara Penyelaman Dan Kebugaran Tinggi Hal Banyak Penyelaman Inhalasi Etum Pekerja Maka Menggunakan Pengen Fungsi Kita Cek Jadi Normal Setahun Atau Abnormal Ini Contoh Interpretasi FEC Prat 74,6 Kurang dari 75 Tapi FEC 1% Lebih dari 75 80,71 Jadi Pengen Fungsi Baru Baru Restriks Restriks Ringan Lalu Ini FEC Lebih dari 75 FF1 Lebih dari 75 Fungsi Paranormal Kalau Ini FF F1 Kurang dari 75 F6 Khoa Tiga Jadi Austriks Ringan Rada Striks Ringan FEC 21 F1 F1